assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas sensor peer tipenya nanti kita lihat saya juga lupa ini kalian lihat spesifikasinya jadi ini untuk mengatur waktu lamanya output nanti kita coba kemudian setting sensitivitas yang ini kemudian ini untuk mode input repeat atau non-repeat jadi yang repeat ini kalian perhatikan kemudian ini ground the out dan VCC Oke jadi bagi para pemula yang banyak bertanya kenapa tidak bisa jadi caranya untuk mengetes ini saya sudah siapkan jadi ini VCC jangan sampai salah VCC kemudian ground dan data untuk mencoba awal kalian menggunakan led saja kalian lihat data warna kuning jadi saya beri resistor 100 Ohm dan led ini di anoda saya beri lednya karena outputnya ini aktif high jadi normalnya low bila ada gerakan high kemudian ini ground kalian lihat kathodanya dapet ground Hai ke dalam mencoba yang pertama kalian atur sense of time outputnya kalian perkecil kalian putar paling kiri seperti ini jadi bila kalian beli kalian putar paling kiri sensifitasnya biarkan saja dahulu oke kemudian untuk mencoba arahkan yang tidak ada gerakan seperti ini saya arahkan yang tidak ada gerakan kemudian Hai ini akan saya coba Hai Oke ini negatif saya menggunakan 5 volt dan Hai kalian lihat outputnya langsung nyala jadi kemungkinan besar kalian bingung itu bila saat misalkan ini kita beli dalam keadaan ini saya putar dahulu misalkan di sini jadi kalian pasti bingung jadi pada saat diberi catu saya ulang Hai maka output akan high terus karena itu kalian perkecil saja outputnya Hai ya coba perkecil Hai kalian lihat sudah mati dan untuk mengaktifkan repeat atau non-repeat bisa kalian pelajari tapi yang pasti ini bila ada gerakan bukan tubuh manusia dia tidak aktif karena dia memang untuk sensor tubuh manusia ini secara kerjanya merupakan sensor infrared juga kalian lihat tapi bila tubuh manusia kalian perhatikan kalian perhatikan bila tubuh manusia dia pasti nyala dan lamanya nyala ini tergantung dari pengaturan of ramanya delay aktif yang ini saya bergerak Hai nyala lagi saya bergerak jadi dia gerakan kalau tidak ada perubahan gerakan dia tidak akan menyala Hai pahamnya bro untuk mencoba sensor ini saya coba lagi Hai bila tidak bergerak dia akan off saya bergerak perhatikan bergerak Hai jadi untuk ininya dapat kalian pelajari apa bedanya antara trigger dan non-trigger trigger maksudnya trigger sekali dan trigger beberapa kali kalian pelajari saja kalian coba-coba saja agar kalian mengerti Oh ya kita kerangkaian aplikasinya bila kalian ingin menyalakan relay dari outputnya ini karena ini aktifai kini paling gampang paling mudah jadi dari outputnya ini di out kalian kalian pasang saja resistor satu kilo tidak masalah kemudian transistor pak umumnya saja bila rilainya model-model seperti ini kecil cukup kalian menggunakan BC547 atau 548 jadi seperti ini Hai rangkaiannya mudah bukan jadi aplikasinya tergantung kalian jadi setelah masuk relay ini mau mengaktifkan apa bisa ke mana-mana kalian paham Hai terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh